Intro Sangkurasun Perkenalkan kami Pindasen Pumpar Yang terdiri dari saya Christine Insanfa Lalu yang kedua ada Pak Willy Yang ketiga ada Pak Topi Nguliana Dan yang keempat ada Pak Tujuk Kami berempat mempunyai pengabian masyarakat Yang berjudul Proses Gamifikasi Kesenian Real Di Sanggarti Bewat, Jati Pasir Bimu di Bangun Kami berempat berusaha membuat konsep gamifikasi Di mana target kami adalah anak-anak Di Senggar Seni Real ini Supaya mereka bisa membuka wawasan mereka Dan bisa lebih mendalami pengetahuan mereka Dengan nilai-nilai dan makna, filosofis Dari kesenian real itu sendiri Nah sebelum kami membuat proses gamifikasi ini Kami sudah melakukan penelitian dan pengabdian kecil sebelumnya Di mana kami melihat bahwa Sanggar ini belum mempunyai dokumentasi yang tertulis Memang sudah ada banyak dokumentasi di media media tertentu Media cetak dan media elektronik Namun belum ada dokumentasi tertulis yang menjadi harta Atau kekayaan intelektual dari Sangmi Real Oleh karena itu kami membuat satu papan permainan atau blog game Yang berjudul Kaulinan Reak Di mana Kaulinan Reak ini mengadopsi dari beberapa game Semacam ular tangga, monopoli, dan lain-lain Kami gabungkan menjadi satu Dan Kaulinan Reak ini lebih banyak mengeksplorasi Nilai-nilai dan makna filosofis dari seni reak itu sendiri Papan permainan ini sangat menarik Dengan berbagai harmonisasi warna Dan warna-warna yang menarik untuk anak-anak Harapannya anak-anak bisa dikenalkan dengan Makna filosofis seni reak ini sejak dini Dan mereka bisa juga mengeluarkan pengetahuannya Untuk tamu-tamu yang datang ke sini Baik tamu dari luar Bandung atau luar negeri Yang belajar tentang seni reak Jadi anak-anak ini menjadi pintu utama Tamu-tamu tersebut atau orang luar Untuk mengetahui dan memahami seni reak dan nilai filosofisnya Selain itu bersamaan dengan papan permainan ini Kami juga mempunyai kampus bergambar Yang juga kampus ini targetnya untuk anak-anak Kamusnya juga menarik, berwarna Dan ada nilai-nilai dan makna-makna filosofis tertentu Dari setiap gambar yang memang diadopsi dari Semua properti yang ada di dalam kesenian reak Harapan kami berempat dari tim dosen Kumpar Kita punya mimpi yang jauh bahwa seni reak ini bisa diperkenalkan lebih jauh lagi Dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesederhanaannya, dengan nilai-nilainya Supaya ini memperkaya budaya Indonesia Nama saya Gunawan Nyata dari Jurusan Teknik Informatika 4 Nama saya Jesse Roslimo dari Jurusan Administrasi Bisnis 4 Kami disini berada di Cibiru, di Sanggar, di Belak Dengan tugas dari dosen yaitu memiming anak-anak Agar melestarikan kebudayaan Sunda yang bernama reak Disini kami mengajarkan anak-anak tentang kesenian reak Melalui board game yang dibuat oleh para dosen Kumpar Selain mengajarkan juga, kami juga memiliki kesempatan untuk dekat dengan anak-anak itu sendiri Dan menjalin relasi dengan mereka Anak-anak terlihat antusias untuk bermain board game ini Karena mereka melihat warna-warna yang menarik Gambar-gambar yang menarik Dan juga kesenian, nilai-nilai dari kesenian reak itu sendiri Sudah terlengkap terkisah di dalam ini Sampurasun, Bupangke, Kosta Simpuri, Bangjung, di Kukumu, Sanggar, di Belak Kegiatan-kegiatan, kegiatan, soksanaus menuju usul pandemi Tapi kegiatan otanapik salagara-salagara Ngatik-sarangadidik kurang kali Dina merepitalisasi kesenian reak itu Diwano ke para generasi diang Otanapik ke maluran kali Dina penginten kalah besar di Sanggar, di Belak Tosababara kali Gawai bareng di University Atapi Universitas Katolik Parahianan di Bandu Kegiatan-kegiatan karakter anak-anak Ngalakungan game Atapi board game Dina kaudinan Dina sendiri terima kasih khususnya dina budaya tradisi atau dina tradisi yang terlalu harapan sebetulnya dina kagiatan yang sekitu nukapnya itu kampung rasul